Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Mr.Rakang aduh ini malam habis terawai sama keluarga gerah bener ini ya sambil ngelonin aja mengoceh-ngoceh ya Alhamdulillah kita dari pertama sejak tibanya bulan suci Romadhan sudah sangat berbahagia maka jaminan dari Allah buat kita untuk haram masuk kepada api neraka selanjutnya kita juga bersama-sama melaksanakan puasa di bulan suci Romadhan sampai saat ini masih semangat masih menggebu-gebu ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pada saat ini adalah malam-malam dimana kita bisa harus dikiriat lagi agar mendapatkan malam Laylatul Qadar yaitu malam yang lebih baik daripada seribu malam dan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala lah menetapkan malam itu mudah-mudahan kita semua ketika senantiasa rajin beribadah akan mendapatkan malam Laylatul Qadar itu dan akan menyampaikan ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan karena ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia dimana hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita lah yang melakukannya yang tahu tentang ibadah puasa itu sendiri teman kita dengan kita berdekat tani berudu ketika kumur-kumur kita nelan air teman kita tidak tahu yang tahu kita yang menelannya dan Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu jaga puasa kita agar betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan agar betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna yuk ini beberapa hal yang akan sampaikan sesuatu yang menurut kita biasa tapi bisa membatalkan puasa contohnya sekarang lagi zaman-zamannya pakai masker itu masker bisa ngebatalin puasa sebenarnya sebelum dipakai ngomot permain dulu baru pakai masker batal dulu terus manggil orang dengan keras juga batal ya contoh Bang sini Bang bulan sini cepet mesen Bang dua mangkok besoknya diam-diam jangan nampak orang tahu harusnya makan sama kita bisa nanti kita batal bahwa kendaraan siang hari juga bisa membatalkan puasa begitu lagi gas main tiba-tiba belok motornya ke warung nasi padang batal loh ya satu hal lagi ngumpet juga bisa ngebatalin puasa ngumpet ya ambil ngumpet kita minum estek manis batal buasanya dan itu bercandaan ya satu hal lagi yang terpenting setelah kita berpuasa ramadhan ada kewajiban buat kita semua yaitu membayar jakat kata para alim ulama kalau kita sudah bayar jakat Insyaallah puasa kita naik dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau tidak bayar jakat fitrah nih puasa kita bergantung antara bumi dan langit dari bumi sudah naik tapi di pertengahan langitnya naik nah nanti rekomendasi untuk naik puasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menaikkan jakat fitrah pada saat kondisi seperti ini kita harus berbagi melalui jakat fitrah Insyaallah kita bisa berbagi kepada sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita seiman seagama dan kepada saudara kita yang lainnya yang berhak menerima jakat fitrah itu sendiri dan jakat fitrah harus diberikan sebelum sholat in ya harus segera kita tunaikan pada saat zaman sekarang ini apabila kita mau menyampaikan dan menyerahkan menunaikan membayar jakat fitrah kita kita menemui ambilin jakat kita menemui ustadz kita menemui para alim ulama jangan lupa pakai masker ya kalau ada pakai sarung tangan itu karena memang itu prosedural yang harus kita laksanakan dan akan juga berpesan penuh kepada para ustadz para alim ulama para amilin jakat apabila ada orang bayar jakat pakai masker wajib ditolak karena jakat pakai masker tidak sah yang sah itu jakat pakai beras atau pakai uang sebagai ganti harga beras tersebut sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat ramadhan selamat menikmati